Pada video kali ini kita akan mengenal nama-nama serangga dan reptil, fakta serta suaranya. Ini adalah katak. Katak bersuara serak dengan mengeluarkan suara melalui laringnya. Dengan begitu, pita suaranya akan bergetar dan menghasilkan suara. Ini adalah cicak. Cicak bersuara untuk melakukan komunikasi dengan sesamanya, sama seperti kebanyakan hewan dan manusia. Ini adalah tonggeret. Tonggeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Organ itu berupa membran yang dilengkapi oleh otot-otot penggerak. Ini adalah kepik. Kepik mengepakkan sayap belakangnya untuk terbang. Ketika tidak dipakai, sayap belakang yang transparan ini dilipat di bawah sayap depan. Ini adalah tawon. Tawon ini tidak menghasilkan madu seperti lebah. Meski mereka memakan material tumbuhan seperti nektar mereka tidak menghasilkan madu. Ini adalah lebah. Lebah merupakan salah satu serangga yang memiliki suara yang cukup berisik. Dengungan mereka ini merupakan salah satu tanda, tentang aktivitas apa yang sedang mereka kerjakan. Ini adalah kumbang rusa. Kumbang rusa atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Stuck Detail, hidup di tempat-tempat yang memiliki temperatur tinggi dan intensitas hujan rendah. Ini adalah kura-kura. Kura-kura tidak sering bersuara, tapi bukan berarti mereka tidak bisa membuat suara. Kura-kura memiliki pita suara yang memungkinkan mereka mengeluarkan suara pada hampir setiap spesiesnya. Ini adalah nyamuk. Saat sedang terbang, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Ini adalah capung. Capung merupakan salah satu hewan yang masuk dalam golongan serangga. Tubuhnya kecil panjang dengan bentuk agak kurus ramping mirip dengan jarum. Ini adalah jangkrik. Untuk menghasilkan suara, jangkrik jantan akan menggerakkan sayapnya. Satu sayap jangkrik biasa disebut scrapper dan sayap lainnya disebut kikir. Ini adalah iguana. Meskipun iguana tidak dikenal mengeluarkan banyak suara, mereka menghasilkan suara yang mirip dengan bersin atau mendengus. Ini adalah belalang sembah. Belalang sembah adalah spesies paling luas dari genus mantis di Eropa. Itu juga ditemukan di Asia dan Afrika Utara. Ini adalah tokek. Tokek berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Pada masa kawin tokek jantan biasanya akan mengeluarkan suara khusus untuk memancing betina. Ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu tidak bersuara, mereka saling berkomunikasi dengan melebarkan sayapnya dan menyebarkan aroma kimia tubuhnya atau feromon. Ini adalah semut api. Semut api adalah semut penyengat berwarna merah dari genus Solenopsis. Ada beberapa spesies semut api, yang semuanya dikenal karena sengatannya yang menyakitkan. Ini adalah belalang. Belalang dapat mengeluarkan suara yang keras. Akan tetapi, suara keras tersebut bukan berasal dari perutnya, melainkan dari kedua kakinya yang bersentuhan dengan sayapnya. Ini adalah kumbang tanduk. Kumbang tanduk adalah jenis kumbang yang tersebar luas di Asia Tenggara, dan termasuk kumbang terbesar di dunia. Ini adalah kecoa. Kecua memiliki bakteri yang hidup di dalamnya, dan bakteri ini membantu mereka untuk bertahan hidup, meski tanpa makanan sekalipun. Ini adalah lalat. Lalat memiliki mata majemuk, yang terdiri dari ribuan reseptor cahaya yang disebut omatidia. Ini adalah ular. Ular mengeluarkan suara mendesis sedikit jauh ke belakang dalam sistem pernafasan, dalam struktur yang disebut glotis. Ini adalah semut. Semut juga bersuara satu sama lain. Manusia tak bisa mendengarnya, tetapi semut lain dapat dengan jelas memahami apa arti suara tersebut. Ini adalah kumbang kotoran. Kumbang kotoran bisa ditemui hampir di seluruh wilayah di dunia, kecuali Antartika. Mereka menghuni berbagai habitat, mulai dari panas, gurun kering hingga hutan yang lebat. Ini adalah ular. Ular memiliki tubuh lunak yang dapat tumbuh dengan cepat. Ukurannya bervariasi antar spesies dan instar mulai dari 1 mm hingga 14 cm. Ini adalah buaya. Buaya tergolong hewan yang paling banyak mengeluarkan berbagai jenis suara, jika dibandingkan jenis reptilia lainnya. Terima kasih telah menonton!